Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Kali ini kami akan membahas penyebab Raja Kerajaan Kediri Prabu Jayabaya Moksa Moksa adalah melepaskan sebuah unsur duniawi dan menghilangnya jasad dan rute dimensi lain Sekitar 800 tahun yang lalu Prabu Jayabaya telah moksa di desa menang yang berada di Kediri Prabu Jayabaya adalah Raja Kedua Kerajaan Kediri yang memimpin dari tahun 1135 hingga tahun 1157 Masehi Menurut sumber kami yang seorang indigo menjelaskan bahwa Prabu Jayabaya mempunyai empat anak yakni Tiga putri dan seorang putera Anak Prabu Jayabaya yang putera bernama Jaya Amijaya Sedangkan putrinya bernama Dewi Pramesti, Dewi Pramoni, dan Dewi Sasanti Menurut sumber kami yang seorang indigo yang mempunyai kelebihan mampu melihat kejadian di masa Lalu menjelaskan bahwa penyebab Prabu Jayabaya moksa yakni berhubungan dengan anak pertama Prabu Jayabaya yang tidak kunjung melahirkan padahal sudah hamil tua Sumber kami yang seorang indigo menjelaskan bahwa putri pertama Prabu Jayabaya yang bernama Dewi Pramesti hamil tua sudah lebih 9 bulan 10 hari Namun setelah ditunggu-tunggu Dewi Pramesti tidak kunjung melahirkan Akhirnya istri Prabu Jayabaya yang bernama Dewi Sara menyarankan agar Prabu Jayabaya untuk tirakat meminta petunjuk kepada Sang Maha Pencipta Setelah itu Prabu Jayabaya mendapatkan wisik atau petunjuk untuk melepaskan semua yang dititipkan kepada Prabu Jayabaya di dunia dan moksa Prabu Jayabaya adalah seorang raja yang waskito oleh karena itu Prabu Jayabaya ikhlas melepaskan jabatannya sebagai seorang raja dan semua unsur duniawi yang Prabu Jayabaya punyai Setelah itu Prabu Jayabaya melepaskan baju kebesarannya sebagai raja kediri dan mahkotanya Hal tersebut dilakukan karena dalam petunjuknya Prabu Jayabaya harus moksa agar kelak jabatan Raja bisa menurun ke anak dan cucu keturunan Prabu Jayabaya Pertama-tama Prabu Jayabaya melepaskan mahkotanya di loka mahkota Lalu Prabu Jayabaya melepaskan semua busana kebesaran sebagai raja kediri di loka busana Setelah itu Prabu Jayabaya membersihkan diri di sendang Tirta Kamandanu Dan yang terakhir Prabu Jayabaya melakukan moksa di tempat loka moksa Setelah Prabu Jayabaya moksa maka lahirlah anak dari Dewi Pramesti yang bernama Angling Dharma Hingga akhirnya para keturunan Prabu Jayabaya silih berganti dari zaman ke zaman menjadi raja di Tanah Jawa Pada akhirnya para keturunan Prabu Jayabaya menjadi raja Majapahit Mataram Islam hingga kerajaan Demak Menurut sumber kami yang mengetahui banyak tentang dunia spiritual menjelaskan bahwa Prabu Jayabaya saat menerawang kondisi Nusantara di masa depan bukan menggunakan bantuan jin Namun Prabu Jayabaya menggunakan alat bantu batu mustika yang berada di mahkota dan sabuk yang dipakai Prabu Jayabaya Sumber kami menjelaskan bahwa batu-batu mustika yang berada di mahkota dan sabuk Prabu Jayabaya memiliki fungsi untuk penguat sinyal agar Prabu Jayabaya bisa menerawang masa depan Nusantara Dengan jelas beberapa batuan memiliki kelebihan khusus seperti intan, berlian, germanium karena mempunyai medan elektromagnetik Bahkan bantuan seperti berlian hitam atau berlian biru bisa memberikan suatu energi baru dan dari gelombang-gelombang tersebut bisa terpancarkan melewati aliran darah sampai ke otak agar bisa lebih segar untuk berfikir dan bisa menerawang ke masa depan ataupun masa lalu Berikut ini penjelasan sumber kami kenapa batu mustika yang berada di mahkota dan sabuk Prabu Jayabaya bisa menerawang masa depan Batu mustika yang dimiliki Prabu Jayabaya bukanlah batu biasa lantaran ada beberapa sinyal yang bisa dipancarkan karena batu mustika Prabu Jayabaya memiliki gelombang elektromagnetik Dalam batu mustika tersebut ada proton dan ada elektron yang kemudian bantuan itu akan mengeluarkan vibrasi atau getaran Maka dari getaran ini seperti layaknya kita sedang orang browsing atau menggunakan telepon genggam Dari batu-batu itu lantas energi ini menyebar dan memperkuat sinyal yang ada di otak jadi digunakan untuk menerawangan masa lalu ataupun masa depan Karena menggunakan alam bawah sadar setelah itu menggunakan bioenergi dan medan elektromagnetik sehingga menjadi residual yang dapat melihat kejadian di masa depan atau masa lalu Energi alam semesta ini bisa diputar ke depan dan bisa diputar ke belakang dan bisa mengirim Melewati gelombang yang memancar di udara Sejatinya semua manusia punya bioenergi dan selalu memancarkan gelombang elektromagnetik atau frekuensi Hal tersebut menjadi seperti piranti Waktu untuk memperkuat sinyal yang bisa dipergunakan untuk menerawang Untuk melihat ke masa depan ataupun masa lampau berdasarkan pola dari spiral dimensi waktu Pesan kami jangan anggap semua orang indigo dengan stigma negatif karena memang ada orang yang mempunyai gen dan DNA unggul yang diberikan kelebihan tidak selayaknya manusia biasa Terima kasih telah menyimak sampai selesai Kalau ada yang keliru kami memohon maaf Kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang maha mengetahui Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini